Pemirsa pengurus besar e-sports Indonesia memberikan bonus kepada atlet e-sports berprestasi di SEA Games 2021. Tim e-sports Indonesia meraih total 6 medali dalam SEA Games Vietnam. Pemberian bonus kepada atlet e-sports SEA Games dihadir langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar e-sports Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Dalam sambutannya, Budi Gunawan mengapresiasi setinggi-tingginya pencapaian para atlet e-sports Indonesia. Dua medali emas, tiga perak, dan satu medali perungku berhasil diraih dalam SEA Games Vietnam. Medali tim PUBG Mobile menyumbangkan medali emas dan perak. Mobile Legends meraih perak. Tim Free Fire mengantongi medali emas dan perak. Serta tim Crossfire menyumbangkan perungku. Meski belum memenuhi target lima medali emas, Budi Gunawan menganggap perjuangan atlet telah maksimal. Total bonus yang diberikan pengurus besar e-sports Indonesia kepada atlet e-sports SEA Games adalah 3,8 miliar rupiah. Peraih medali emas diberikan 2,2 miliar, medali perak 1,2 miliar, dan medali perungku 335 juta rupiah. Bukan hanya uang, para atlet juga diberikan penghargaan dalam bentuk plakat untuk masing-masing atlet dan piala untuk tim. Selain itu, juga ada tiket umroh hingga tiket wisata. Ini diharapkan memacu semangat para atlet untuk terus berprestasi lebih baik lagi. PBI Sport sangat bangga, terharu, dan sulit diucapkan dengan kata-kata. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Sekarang, kalau di SEA Games 2019 kita hanya mendapatkan 2 medali perak, kemarin meskipun ya pasti tuan rumah kan ingin menang ya, ada berbagai upaya dengan cara curang dan sebagainya, masih bisa mendapatkan 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perungku. Nah, kita masih ada 3 event lagi, event Liga Nasional, kemudian nanti apa, World Esports Championship. Nah, bagaimana caranya emas, kita siapkan betul, kita harus bisa menjadi juara umum.